Anda kembali menyaksikan Nusantara Siang Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut kondisi Jakarta mengkhawatirkan karena penularan COVID-19 di Jakarta meningkat. Menurut Anies, peningkatan angka penularan COVID-19 berbanding lurus dengan jumlah testing yang dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Anies mengklaim pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan testing 5 kali lebih tinggi dari batas ideal yang ditentukan badan kesehatan dunia. Dari testing yang dilakukan itu, maka penambahan kasus harian juga semakin meningkat. Menurut Anies, di Indonesia hanya ada dua provinsi yang jumlah testing melampaui angka WHO, masing-masing Jakarta dan Sumatera Barat. Anies menghingbau warga harus disiplin menjalankan protokol kesehatan 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan rutin mencuci tangan. Sementara itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengerjakan 3T, yakni testing atau pemeriksaan, tracing atau pelacakan, dan treatment atau perawatan. Penambahan jumlah pasien positif COVID-19 di Jakarta kembali mencatat angka tertinggi per kamis kemarin, yakni 1.406 orang, sehingga jumlah akumulatif pasien positif COVID-19 di DKI Jakarta adalah 43.709 orang.